Kedatangan Audi Joy Naldi langsung disambut hangat oleh puluhan perantau Minang yang berada di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Audi beserta jajarannya langsung disambut oleh DPW Zulhenri Sikumbang dengan tarian khas Minang. Kedatangan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam kegiatan peletakan batu pertama gedung IKM Papua, guna dibangun gedung IKM di Kabupaten Jayapura ialah untuk menampung perantau Minang yang belum memiliki tempat tinggal di Papua dan partisipasi masyarakat Minang yang ikut serta membangun yang ada di Papua. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joy Naldi berharap gedung IKM tersebut nantinya akan menjadi kebanggaan bagi rakyat Minang yang berada di Papua. Audi juga berterima kasih lantaran sudah disambut begitu hangat oleh para perantau Minang yang berada di Papua. Kekompakan perantau Minang yang berada di Papua bahu-membahu untuk membeli tanah untuk pembangunan gedung IKM tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat juga mengatakan bahwa akan mengarahkan anggota DPR RI akan turut berpartisipasi dalam pembangunan gedung IKM Papua. Berharap agar kekompakan ini terus terjalin oleh perantau-perantau Minang yang berada di Papua maupun di provinsi Indonesia lainnya. Ya hari ini kita Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan IKM Papua ya, IKM yang terjauh dari kampung di timur Indonesia. Ternyata jumlahnya juga cukup fantastis, 10 ribu ya Pak Ketua ya. Nah hari ini kami juga menghadiri di salah-salah kegiatan kami di PON Papua ini, letakkan batu pertama pembangunan gedung IKM Papua. Ini suatu-suatu yang saya rasa sangat luar biasa ya, keluarga Minang yang dirantau ini bahu-membahu, membeli tanah 750 meter ini dan akan membangun gedung yang bisa diperuntukkan bagi perantau-perantau yang baru pertama kali datang ke Papua. Ataupun ketika terjadi persoalan seperti konflik yang kemarin bisa juga menampung ya, tapi kita gak berhubung, jadi bisa juga menampung saudara-saudara kita dirantau. Ini suatu bentuk yang luar biasa, jadi Pak Ketua juga membacakan sumbangan-sumbangan, kita juga mengarahkan kepada anggota DPR yang lain Pak, dari kami pribadi juga insya Allah, terus dari Pemprovumber kita lihat, bergantung dengan budget dan anggaran karena terkait dengan pemerintahan. Tapi ini sesuatu yang luar biasa ya, semoga kita kalau kita datang ke Papua lagi, palingnya gedung ini bisa berdiri, jadi juga mungkin saya atau mungkin nanti Pak Gubernur bisa meresmikan gedung tersebut, tetapi ini apresiasi sangat tinggi saya kepada pengurus IKM Papua dan Provinsi Papua dan juga seluruh kabupaten kota yang ada IKM-nya, ini sesuatu wujud yang luar biasa lah. Dari Papua, Tim Liputan AINIS melaporkan.